Selamat siang pemirsa bersama saya, Intan Latifah dalam kabar pemilu. Rakor kesiapan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2024, Panwascam Kecamatan Tenjolaya, menggelar rapat koordinasi rakor terkait pengawasan logistik pemilu tahun 2024. Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kegiatan dibuka secara langsung oleh Secam Tenjolaya Haji Sanwani. Sebagai narasumber Panwascam Tenjolaya menghadirkan Ibrahim yang merupakan mantan ketua Panwascam dan sekarang komisioner PPK Kecamatan Tenjolaya. Dalam paparannya, Ibrahim menjelaskan tentang betapa pentingnya pengadaan dan pendistribusian logistik, perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukung lainnya yang mesti menjadi perhatian penting. Terlebih menurutnya, waktu penyiapan surat suara pada pemilu kali ini sangat pendek dibanding pemilu sebelumnya. Dari Aula Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, berita objektif terukur dan akurat, Botak News melaporkan. Kabupaten Kota ini adalah sekadar. Selebihnya, Kepala Dinas Jepangabadan yaitu Salon 2G. Yang Salon, punjakan jam 10.30, paparin, insya Allah akan dilantik di Hidung 11.21, di Jibrino. Bisa terlakan, berita sekolah yang ada dua orang. kemungkinan bukan-mungkin ini dengan kesempatan Pemperi dan Papain pada jam ini jam 15.30 termasuk sempat, camat, cfp, dan juga promosi ya, bila-bila saya sudah baca kepada saya Papain dari sini, Pak Judit di sini sudah kelemahan ini jadi mewakilkan kepada saya Pak camat terjualnya sekian puluh minit lagi akan ganti ketika selesai, balikkan berhati-hati selesai biarkan lakon pengawasan logistik Pemilu tahun 2014 ini saya buka dan membaca Bismillahirrahmanirrahim Bapak Kombinasi Pengawasan Logistik Pemilu tahun 2014 saya buka berhati-hati sekian terima kasih kalau partai Bapak Ibu lihat mohon kiranya dapat mengikuti setiap kegiatan-kegiatan karena apa yang disampaikan apa yang kita ratakan ini adalah mungkin sangat berhati bagi kita khususnya bagi partai politik perkembangan-perkembangan yang ada rencana-rencana rencana-rencana kegiatan yang ada dan akan dilaksanakan kita bisa untuk itu saya mohon kemampuan logistik semua kita berhati-hati nah sumbernya kebetulan narasumber yang kita datangkan biasa yaitu beliau adalah komisioner dari PPK ketua kenapa kami menghadirkan beliau karena bagaimanapun nanti pendistribusian itu akan bersinggungan dengan beliau karena beliau merupakan di samping ketua PPK beliau juga adalah penang jawab pendistribusian logistik dari gudang kabupaten dari gudang kabupaten sampai ke gedag PPK dan alhamdulillah dalam kegiatan kali ini kalau peserta cukup entusias karena mungkin kita juga menginginkan pengawasan pendistribusian logistik itu bukan hanya tanggung jawab penguas melainkan juga ada melainkan juga tanggung jawab dari teman-teman teman-teman artinya dan kita semua berharap dengan adanya pengawasan logistik nanti yang akan diselesaikan dari gudang kabupaten kebupaten ke penjelaya itu diawasi dengan bersama-sama sehingga dengan pengawasan bersama-sama ini diharapkan kita akan mengingat melesir kejar kecurangan atau kecurangan atau kejangan yang terkait terserah terkait yang diselesaikan kata yang lebih terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lainnya warna Allah maaf salam selamat menikmati selamat menikmati